Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buah kelapa, buah ketumbar, ibu bapak apa kabar? Baik Waras bu Kadang-kadang waras, kadang-kadang beli Sehat Kadang-kadang sehat, kadang-kadang beli Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Kepada yang terhormat Para alim ulama, para kiai, para sesepu, para asati duol asatidah yang saya hormati Wabila usus masyarakat blok nyongat wetan yang saya hormati Pertama dan yang paling utama Dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fanah Mari terlebih dahulu Kita bersama-sama memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah yang maha kuasa Yang telah menciptakan rasa cinta Di antara kita termasuk rasa cinta terhadap semua makhluknya Salawat dan salam Mari selalu kita sanjungkan kepada jungjungan baginda nabi kita Salallahu alaihi wa sallam Dan semoga tercurah limpahkan pula kepada sahabat dan para pengikutnya Termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Allahumma amin ya rabbal Amin ya rabbal Para hadirin yang saya hormati Alhamdulillah Bapak Kairuddin Ibu Nami'ah Sa'ibul baik Puji syukur kepada Allah Sagad ngawantanakan acara Bin Nikmah Walimatul Arus Yayusara Dengan Kang Ahmad Yani Semoga menjadi keluarga Yang sakinah mawadah Warahmah Allahumma amin ya rabbal Amin Selamat 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 Pengantin baru Selamat 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 Pengantin baru Cantik bergaya Pengantin baru Duduk bersanding atas pelamin Elongku diindah bahasa Senyum manis Tanda gembira Oh Selamat 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 Pengantin baru Selamat 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 Pengantin baru Cantik bergaya Pengantin baru Duduk bersanding atas pelamin Elongku diindah bahasa Elongku diindah bahasa Pak Non Hoi pak Hoi Bo Hoi bo Kepengen botan Angsel perlindungan Allah Di padang maksyar Enggir Dimana matahari Di atas kepala kita semua Tapi orang-orang yang mendapat Perlindungan Allah Akan Adam Jelang Alhamdulillah Siapa yang pertama mendapat Perlindungan Allah Yang pertama adalah Orang-orang yang rajin sholat Bo Sampen rajin sholat Bo Rajin Pak Eh Sampen rajin sholat Pak Kadang-kadang Rajin sholat Tah rajin ninggal Ikipie 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 Sholat Masih abot baik Ayu sing rajin Mangkat sholat Yan wis rajin Ser-ser Adu enake Monggo serang-serang Ikipie 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 Sholat Masih abot baik Ayu sing rajin Mangkat sholat Yan wis rajin Ser-ser Adu enake Kenapa ser-ser Adu enake Bo Karena firman Allah Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Sesungguhnya Sholat itu Mencegah diri Dari perbuatan Kejih dan Mungkar Jadi Kalau kita Sudah sholat Dengan benar Maka Akan benarlah Semua Amal dan Perbuatan Kita Limang golongan Dipun Lindungi Maring Allah Rabul Izzati Besok Maring Padang Masyari Bakal Selamat Salatullahi Salatullahi Salamullah Alayasin Alayasin Habibillah Siji Siji Wongkang Rajin Salat Limang Waktu Den Lagun Nane Berjamaah Saban Dinane Ngulu Akan Perantah Pengherane Monggo Sarang Sarang Salatullahi Salam Allah ala ta'ala Rasulillah Salatullah salam Allah ala yasin habibillah Limang golongan dipunlindungi Maring Allah rabul izzati Besok Maring Padang Mahsyare Bakal selamat olinikmate Salatullah salam Allah ala ta'ala Rasulillah Salatullah salam Allah ala yasin habibillah Siji wongkang rajin sholat Limang waktu dan lakonan berjamaah sabandinane Nguluakan perantah pengerane Munggu sarang-sarang Salatullah salam Allah ala ta'ala Rasulillah Salatullah salam Allah ala yasin habibillah Para hadirin yang saya hormati Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Golongan yang kedua yang mendapat perlindungan Allah di Padang Mahsyare adalah Orang-orang yang rajin mengaji Termasuk orang-orang yang pada malam ini hadir pada puniki majelis Amin Amin Dan orang-orang yang suka mengaji rutin Dan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran Seperti contoh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasalun keanil anfal Kulil anfal للah wal Rasul Fattakun Allah wa aslih huudat bayinikum Wa ati'u Allah wa rasulahu In kuntum mu'minin Inna ma'al mu'minun Al-lazina Iza zukir Allah Wazilat Kulubuhum Wa iza Tuliyat Alayhim Ayatuhu Zadat Hum Iman Wa'ana Rabbihim Yatawakkalun Sazakallahul Azim Maka dari itu Marilah kita semua Cinta Al-Quran Cinta mengaji Assalamualaika Ya Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Ayu batur Kabehbae Pada senang Mangkat ngaji Insyaallah Bakal bagajane Dunia Uga Ahirate Monggo sarang-sarang Salatullah Salamullah Salamullah Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah 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 Alayasin Habibillah Para hadirin yang saya hormati Bu Bu Eh Bu Eh Bu Apa sih Nok Senang ngaji Bu Senang Pak Iya Senang ngaji Pak Senang Anak 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 Tukang Shoting Bu DIA Iki piye Iki piye Iki piye Nging Masih males Tuh Ayu sing Rajin Mangkat Nging Jendis Rajin Sar Sar Aduh enak Mau gak sarang-sarang Ikipi ye, ikipi ye, ikipi ye Ngaji ye, masih males bae Ayu sing rajin, mangkat ngaji ye Jen wis rajin, ser-ser, aduh enak Kenapa ser-ser, aduh enak, bu? Karena firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Yarufa'in lahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darujat Allah akan meningkatkan derajat orang-orang Yang mau beriman dari kamu Dan orang-orang yang menuntut ilmu Menjadi kiai karena ilmunya Jadi guru karena ilmunya Jadi pejabat karena ilmunya Jadi pengusaha sukses karena ilmunya Dan lain sebagainya Menuk larang karena munine Jago larang karena wanine Sapi larang karena lemune Uang larang karena ilmunya Mau gak sarang-sarang Salatu wassalamu'ala Alatuh arasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah manuk larang kena munine jago larang kena wanine sapi larang kena lemu nek uang larang karena ilmu nek salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kalau manuk larang kena munine jago larang kena wanine sapi larang kena lemu nek uang larang kena ilmu nek para hadirin yang saya hormati jamaah golongan yang ketiga yang mendapat perlindungan Allah di padang maksyar adalah orang-orang yang mau menjauhi kemaksiatan nginnung halal alhamdulillah nginnung haram na'uzubillah mangan halal alhamdulillah mangan haram na'uzubillah monggo sarang sarang salatullah salamullah ala yasin habibillah kerja halal alhamdulillah kerja halal alhamdulillah kerja haram na'uzubillah rezeki halal alhamdulillah rezeki haram na'uzubillah monggo sarang sarang salatullah salamullah ala yasin habibillah alhamdulillah maka dari itu marilah kita semua menjauhi kemaksiatan menjauhi makanan dan minuman yang haram supaya selamat dan mendapat perlindungan Allah di padang maksyar Allahumma amin ya rabbi para hadirin yang saya hormati jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillah golongan yang keempat yang mendapat perlindungan Allah di padang maksyar adalah orang-orang yang gemar bersedekah golongan yang keempat yang mendapat perlindungan Allah di padang maksyar adalah orang-orang yang gemar bersedekah bu senang sedekah bu senang pak senang sedekah pak alhamdulillah alhamdulillah senang ada lima tingkatan pahala atau ganjaran sedekah yang pertama yang pertama adalah dan orang-orang dan orang-orang yang terkena musibah yang ketiga bintis'i mi'atin wa hiya ala di korobatil muhtaj sembilan ratus sembilan ratus kali lipat ganjarannya orang yang mau sedekah kepada kerabat atau saudara yang membutuhkan yang keempat bimi'atin al-bin wa hiya ala abuaini seratus ribu kali lipat ganjarannya orang yang mau sedekah kepada orang kepada kedua orang tuanya yang kelima bintis'i mi'atin al-bin wa hiya ala alimi awfakih sembilan ratus ribu kali lipat ganjarannya orang yang mau sedekah kepada orang alim para kiai atau ahli fikih luar biasa alhamdulillah ilok sadakah ilok ilok sedekah pak ilok misale ning pesak ana duit atusan ewu eketan ewu puluhan ewu terus ana ewonan sing dijukut kangen di bu sepuluh ewu sugi sawah sugi mobil besuk mati tunggang ane katil harta benda orang intil sing intil amal secuil mengosarang-sarang salatum wassalamu'la ala tohaha rasulillah salatum wassalamu'la ala yasin habibillah salatum para hadirin yang saya hormati orang-orang yang mendapat perlindungan Allah di padang maksyar yang kelima adalah orang-orang yang mau menangis karena dosanya ngacak jajal bu sampean ilok nangis beli bu nangis banget iban si gilema nangis karena dosa tah nangis karena orang dua duit bu gak dari jemore ilok nangis nangis karena dosa tah nangis karena sakit nang sakit jamaah tau gak nabi adam dosanya satu nangisnya 200 tahun bapak ibu dosa nebira nangisnya pirang tahun ya paling orang diina gak sih temen-temen gondok-gondok umurnya paling sebitak tahun nangisnya nabi adam maketan Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunana minal hasirin adu gustiku lanyuhun pangakura sekatai sekatai dosa kau la landosane tiang sepuk kali kula landosane tiang mukmin sedaya nabi adam meratap menangis 200 tahun du gusti awak kula gusti awak kula brengsek gusti lamon jenengan belingampura ingsun ingsun bakal rugih gusti bayangkan 200 tahun menangis ngerasa salah padahal dosane siji ari jenengan dosane sepira allahu akbar allahu akbar allahu akbar ihidina syiratul mustaqim kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi apabila umur kita panjang insyaallah kita akan berjumpa lagi wallahul muwafiq illa akwamit tarik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh itulah tadi wabarakah wabarakah Terima kasih.